Pertandingan perdana babak kualifikasi Euro 2024, mempertemukan duel antara Portugal melawan Liechtenstein. Di pertandingan ini, Portugal memang lebih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan telak. Pasalnya Ronaldo dan kawan-kawan, menghadapi tim yang di ranking FIFA benar-benar sangat terpaut cukup jauh, maka dari itu bisa dipastikan Liechtenstein akan mengalami banyak kesulitan ketika berhadapan dengan Portugal. Apalagi dengan pergantian kepelatihan, bisa dipastikan Portugal akan bermain beda dengan sebelumnya, sebab tangan dingin Roberto Martinez sudah teruji saat membuat Belgia tampil superior. Dia sukses membawa Belgia, nangkring di urutan pertama ranking FIFA dalam beberapa bulan. Maka dari itu, Roberto Martinez pun berambisi untuk membuat Portugal semakin kuat, dan berusaha untuk memakai peran Ronaldo di sisa usianya. Keyakinan Roberto Martinez tersebut terlihat dari pemanggilan Ronaldo ke skuad Portugal, bisa jadi Ronaldo akan kembali menjadi andalan di lini depan Portugal. Setelah sebelumnya, Ronaldo sempat dicadangkan pada saat Portugal tampil di piala dunia. Yang pada akhirnya, memaksa Portugal gagal melangkah lebih jauh. Karena itulah, pelatih baru Portugal ingin membantu tim menemukan bentuk terbaiknya lagi. Tapi di pertandingan ini, Ronaldo berpotensi untuk mencetak rekor baru, adalah jika Ronaldo bisa mencetak gol ke gawang Lichtenstein. Sebab, Ronaldo belum pernah menjebol gawang tim tersebut meski pernah dua kali bertemu. Namun, dengan peringkat yang dimiliki oleh Lichtenstein tertinggal jauh dari Portugal, Ronaldo punya peluang besar untuk menjebol gawang tim berjuluk The Blue Reds itu. Selain itu, rekor lainnya yang bisa didapatkan Ronaldo adalah, dia saat ini telah mengukir 98 gol di pertandingan kompetitif sepak bola internasional. Dengan demikian, tambahan dua gol akan membuat ex-pemain Manchester United itu, menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mengemas 100 gol di pertandingan kompetitif sepak bola internasional. Seperti diketahui, Ronaldo sampai sejauh ini telah mengemas 118 gol di sepak internasional, dan membuatnya jadi pemain yang subur di kancah internasional. Dari 118 gol tersebut, 20 di antaranya dicetak oleh Ronaldo dalam laga persahabatan. Kemudian 31 gol di kualifikasi Euro, 14 gol di Euro, 7 gol di UEFA Nation League, 36 gol di kualifikasi Piala Dunia, 8 gol di Piala Dunia, dan 2 gol di Piala Konfederasi FIFA. Maka dari itu, keputusan untuk memasang Ronaldo sejak awal laga adalah hal yang tepat. Karena Portugal bisa memanfaatkan pengalamannya, terlebih lagi Ronaldo juga terus memperlihatkan bahwa dirinya belum habis. Setelah dia membuktikan kualitasnya di Liga Arab Saudi, dengan catatan gol dan asis, juga penghargaan individu.